Langsung menuju ke dalam Drafting Pace. Ini dia, the last match, the last game for today. Yap, untuk match kita yang terakhir, Drafting Pace, kita akan dibawa kemana untuk pilihan banningnya terpantau Arlott? Nampaknya untuk... Nolan? Oh, sorry. Nolan ya, Nolan kali ini masih belum bisa untuk dimainkan untuk match yang terakhir. Tapi nampaknya dua kali Arlott tidak memberikan hal yang cukup baik untuk game yang kedua dari Blacklist ya. Apakah masih akan masuk dan intu terhadap strategi mereka di game yang terakhir? Bahkan aku baru kepikiran ya, bahwa Rafael yang diambil dari tim SMG itu menjadi salah satu aksi yang bisa dibilang sangat-sangat worth it banget. Karena kalau kita melihat dari segi skill setnya, seenggaknya kan Rafael bisa menghilangkan beberapa slow juga kan. Dan itu yang membuat Lilianya pun tadi jadi efektif banget gitu loh, di tangan dari tim SMG dengan Rafael yang sudah mereka ambil. Tapi riset, balik lagi ke game yang ketiga, di mana untuk sekarang Joy dan juga Angela terlebih dahulu yang ditutup oleh teman-teman dari Blacklist Internasional. Mereka kelihatan memang kayaknya gak mau adanya hero-hero yang punya maneuverability cepat gitu loh, dari game-game sebelumnya. Namun kalau kita melihat dari segi tim SMG, justru jungling potensial yang mereka tutup dengan hilangnya Nolan dan juga Baxia. Kalau kita melihat satu jungling Arlott lagi, sebenarnya masih ada artis yang bisa dimaksimalkan juga oleh teman-teman dari Blacklist. Tapi, apakah Fredrin akan tetap tekan oleh teman-teman dari tim Blacklist. Karena dua game pertama kan Fredrin semua kan. Kalau misalnya mereka masih mau main Fredrin, ya mereka harus tahu kondisinya ketika belum ada pick terhadap Lilia masih oke. Tapi kalau misalnya udah ada pick dari Lilia, itu yang mungkin harus mereka concern sekarang. Dan Valentina pun sudah ditutup, tandanya perubutan ini akan ada di hero yang lain. Gwinevere. Masih ada 1-1. Wuh, dibuka. Lilia yang menjadi hero yang ditutup. Mereka tidak mau untuk concern melawan Lilia lagi. Jadi perabel mutapanya tadi adalah gimana Su, Sen Sui ini gak bisa mendekati posisi dari seorang yang gak lawannya. Yaitu Saksa. Tapi Gwinevere yang terbuka. Ini bisa cukup harus diperhatikan kalau misalnya mereka harus menggunakan hero yang bisa purify. Yap, itu dia 1-1. Dan bakal gak usah purify kalau misalnya memang punya minus of flower kayak 1-1 seperti ini, ya gak nyenang. Ini dua counter juga gak sih? Untuk Gwinevere. Sebenarnya kalau untuk dari 1-1 sendiri, lebih ke arah safe. Main safe. Kalau kita ngelihat ke arah dari Faramis-nya, itu lebih ke arah untuk jaga-jaga. Just in case maksudnya. Tapi ada sedikit quotes Raksasa. Sasa Maniac di, tadi game kedua ya. Maniac. Itu pertama kalinya ya. Yang menekan Bruno itu. Pertama kalinya Maniac di group stage M5 World. Luar biasa sekali pencapaian yang diamankan oleh Sasa. Selanjutnya dia Sasa akan bermain dengan Cloud-nya. Yang dimana ini jadi salah satu matchup yang cukup seimbang juga dengan 1-1 nantinya di area gold. Mid lane tipikal seperti apa yang bakal dibawa. Tapi ternyata masih dengan Miko, dengan roamer healernya, Rafaela kembali. Iya. Dua kali dipik dengan 100% win rate ya. Untuk dari segi Rafaela. Namun, dipik lagi dari teman-teman Blacklist Internasional. Ada kemungkinan mereka bisa saja menyimpan jungling potensial di area akhir. Dan X-Billion yang terbuka sepertinya masih banyak banget untuk mereka pilih. Masih ada Arlott, masih ada Yuzhong juga dan... Entah kenapa kalau feelingku ya melawan ke arah Gwynevere seperti ini, ada kecenderungan dimana di arah backline biasanya itu agak sedikit terbuka. Kalau misalnya mereka mau, ini baru pakai Akai juga. Kenapa? Karena mereka bisa nge-band Karadigi. Iya. Kalau mereka mau. Karena sekarang Gwynevere itu... juga cukup sulit juga untuk mendapatkan Martis. It's okay. Ini masih bisa menjadi salah satu... yang bisa menantar pergerakan Gwynevere. Aha. Tapi ingat, tadi sempat digagalkan oleh G-pop. Ketika dari The Ohio Brothers mereka pakai Martis, yang arti perhatikan adalah, kalau mereka bermain dengan Martis melawan Gwynevere. Jadi ketika dia melakukan movement, atau ada sedikit rotasi, pastikan dari Mortal Coil-nya ready, atau dia ngebukanya pakai Mortal Coil. Iya. Karena balik lagi ya, bisa dibilang Mortal Coil itu adalah do or die-nya dari sosok matis gitu loh. Daiming terlalu early ataupun terlalu terlambat untuk ngebuka karena Mortal Coil itu sama saja kayak kehilangan immunity-nya dia. Berarti ini sama saja depends on bagaimana kalkulasi ya. Karena Gwynevere juga terikian juga terikian bagaimana kalkulasi ketika dia maju terlalu dalam, atau maju terlalu depan kan. Tapi nggak cuma itu loh. Kalau kita melihat dari segi Black Lives International, bisa dibilang mereka masih kekurangan dari segi durability power yang sekarang baru ada di tangan dari Martis-nya saja. Kalau pengen ngambilang benar-benar tebal banget. Ini Mino boleh. Tapi Mino-nya udah diban. Jadi pilihan selanjutnya untuk di arah X-Pilin, Terizla sebenarnya masih bisa menjadi pilihan sebagai sisi tambahan juga. Karena kalau kita lihat dari sisi power-nya sejauh ini yang sangat-sangat besar, itu baru di tangan dari Wanwan. Ya, dan kalau misalnya kita ngomongin dari Mino-ter yang sulit untuk mereka kontes, karena mereka udah ngebuka Rafaela dan tidak mungkin mereka pakai DG lagi, ini tandanya mereka harus tetap heavy sisi yang mungkin bisa dapetkan oleh Blacklist. Cuma, tapi Blacklist juga masih punya satu heavy sisi yang bisa dirapatkan, Fufra. Fufra-nya juga masih bisa, Tapi ternyata kajak terlebih dahulu ya, yang nampaknya dihindari juga ya, pikir dari teman-teman SMG, dan kembali dengan Arlottic. Oh, apakah Benedetta kembali? Gak ada yang tahu. Pertama, dia bisa melakukan clear terhadap Netherrealm. Kedua, dia dari tadi di game kedua, dia menang head-to-head dengan Edward. Dan bisa nge-dodge crossbow tank juga. Soalnya mereka bakal minim sama durability nantinya, Untuk mana nih? Untuk SMG. Untuk SMG, kalau dilihat dari segi durability, oke, mereka sudah punya Guinevere dan juga Rafaela. Tinggal bagaimana dari segi XP lane-nya, itu lebih ke arah untuk melakukan landing phase dengan baik, lalu membantu arah landing yang lainnya. Jadi yang mereka andelkan adalah dari segi landing phase awalnya dulu nih. Kalau misalkan mereka sudah bisa kuat untuk diarah early landing phase-nya, harusnya tidak terlalu susah-susah banget. Tapi kalau dari early-nya Benedetta benar-nya keluar dan tidak bisa nge-owning, wah, itu baru menjadi salah satu problem yang bisa dibilang cukup serius. Kalau kita malam dari tim SMG, apalagi ini tidak ada tim artis. Oke, tapi pilihannya mengarah karya Lofred Utility, Gord dan juga X-Borg yang sempat masuk rangkaian Bane sebetulnya. Oke. Kemana, tadi sebelum ini, ini bisa jadi potensi true damage dealer. Front to back power juga bisa sebenarnya dari tim SMG dengan mereka sudah membawa Gord dan juga X-Borg. Ya, kiri mainin front to back banget sih. Jadi dari tim Blacklist Internasional, mereka sudah siap akan hal tersebut. Dan 1-1 ini tidak bisa ditabak di early, jadi mereka sudah siapkan cover terhadap serang 1-1. Nah, kalau untuk sekarang Blacklist menurutku ST sangat-sangat possible. Tapi lagi-lagi, Matilda untuk teman-teman dari Blacklist Internasional. Masih mencoba untuk melakukan agresivitas dengan Matilda, tapi kita bakal lihat apakah itu berhasil atau apakah dia efektif. Oke, tapi itu dia dari segi drafting. Kedua belah tim yang sudah berlangsung dan ini adalah game ketiga. Melayu tangan adanya Matilda untuk diarah last pick-nya, mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa ada Matilda adalah lebih ke arah bagaimana escape mechanism yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Blacklist Internasional. Apalagi bisa dibilang skillset mereka ini lebih ke arah menusuk semua, tapi tidak terlalu banyak untuk mundur ke belakangnya. Ya, sedangnya juga mereka tidak kembali. Disimbukan dengan bagaimana permainan proaktif dari Smooth dengan Benedetta di game sebelumnya ya. Betul. Karena kali ini matchup-nya adalah X-Borg juga. Jadi ini komposisi yang cukup equal. Kita akan lihat juga nanti bagaimana line-up rating-nya, bagaimana juga visualisasi dan juga implement dari hero-hero yang sudah diamankan. Karena kalau bicara soal early, ini mereka benar-benar butuh waktu dan butuh setup moment juga. yang tidak bisa dilakukan ketika bermain karya agresif di area awalnya. Oke. Tapi ada sedikit problem nampak di sana dari tim SMG, dari Koms. Dengar nggak, Sa? Gede dikit Bang. Nah, ini udah lebih gede ini ya. Sa, coba ngomong Sa? Udah tes, tes, tes. Udah aman, 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 aman. Sih punya feeling tuh. Dabbing, dabbing, dabbing. Ini kayaknya komunikasi sih. Kalau ini kayak Bang-Bang, jangan digeser itu, itu DJ gue. Iya betul, nanti aku kasih dulu ya. Sebentar-sebentar, nanti mengerin. Coba, bro, tes bro. Wah, tapi ini dia udah lame banget juga nih. Tidak, out tuh. Kira-kira rio. Oh, Bang, mau dibaca Bang. Gue nggak jadi baca Bang. Kak, nggak, gue nggak jadi baca Bang. Masalahnya digoyangin semua, mohon-mohon. Nampak, nggak, 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 gue baca Bang. Ntar aja. Ntar, ntar aja bacanya gue. Nggak ngebelur kali gue daging begitu ya. Gimana nih, gue mau bacain. Gimana aja. Kalau misalnya lo goyangin begitu. Dia bingung nih gue. Nggak, nggak, nggak usah baca gue. Gue harus kasih tau bacanya atau fokus nge... Ini ngasih tau dance ikoniknya di VH ini. Tapi itu dia home crowd dari sisi main stage kita ya. Untuk tim tuan rumah. Dan masih nampaknya ada troubleshooting juga yang belum bisa diselesaikan. Jadi kita bakal menantikan ya. Apalagi ini matchup yang cukup penting. Untuk SMG dan juga Blacklist Road to Knock Outstage. Oke, dan buat kalian semua langsung aja di kolom komentar absen dulu ya. Karena sambil menunggu ada sedikit teknikal tisu. Isu, Pak. Isu, Isu, Isu. Isu, Isu. Makin malem ya, Pak? Hah? Makin malem ya? Udah malem? Oh, udah malem. Ah, baru jam sepul... baru jam sepulang. Iya, nak kasih masih mencoba lah ya. Masih pagi si Indy sih. Masih pagi. Oke, absen dulu adik-adik. Dari mana aja ini dari Oja 14, selamat malam. Tuh, Bang, gue dari Indonesia. Iya, terima kasih. Nice info, nice info. Iya, ya. Coba tolong absen dari mana. Giku udah main belum? Udah dong. Udah renang 2-0. Udah dong, oke. Sabar, teman-teman. Oh, udah siap nih kayaknya. Bentar lagi masuk menunjukkan Land of Dawn. Karena mereka sudah memegang handphonenya masing-masing. Kamera sudah bergoyang. Sebetulnya kita akan menunjukkan Marshall yang ada di tengah. Kaki juga sudah diangkat. Kaki sudah diangkat. Sepatu sudah dilepaskan. Akan menunjukkan Land of Dawn. Let's go. Let's do the go, let's go. Oh, ini dia hero-hero yang sudah diamankan. Lekka dua belah tim yang sempat dibahas juga ya. Ini cukup balance komposisi hero mereka. Dan again, ya Martis pasti dengan tagline-nya dia juga ya. Dia harus bisa dapetin snowball-nya. Iya. Biasanya modalnya dua kill di arah awal. Itu bisa di bawah snowball mungkin ke delapan menit selanjutnya. Namun ingat lawannya adalah Guinovir. Yang mana dari segi atomization-nya lebih kemungkinan ke arah Molten Essence. Habis itu langsung ke arah jenis One. Jadi lebih ke arah untuk ngurangin defense-nya dulu. Defense lawan dengan utilities-nya. Dan langsung di follow-up dengan Stormy. Dapet lo. Bisa diamani. Dapet lo, Sensui. Sekali ini padahal titik lagi itu bisa dapetin nama Miko sama Stormy. Tapi nampaknya karena ada power of retribution-nya jadi mereka berhasil mendapatkannya. Dan dari ngomongin emblem ini rotasi benar-benar ingin mereka lakukan. Apalagi Matilda dan Renu Jai lagi dia bermain. Ini empat imburet ya? Dari tim SMG. Jadi benar-benar melakankan ke arah damage tambahan dan juga regenerasi mana siapapun yang memiliki mana. Tapi kalau kita melihat ke arah saksa dan juga smooth. Saksa sebenarnya lebih spesifik nge-trigger imburetch untuk ke arah jungling potensialnya bisa lebih cepat. Ya itu dia. Dan kita udah lihat juga ya power dengan ngebawa karya Matilda. Dia bakal coba untuk ngebawa karya agresivitas yang masih coba untuk di-hold juga sih. Bicara soal item, ada warrior boot tapi saksa. Oh panget requiem. Berhasil mereka satu buah first plot kali ini dari tim SMG. Sensui gak bisa diselamatkan kembali. First plot yang mereka dapatkan ini di waktu yang sangat tepat. Membuat Sensui harus sedikit terlambat untuk regroup menuju ke arah saksa. Saksa game tentunya sudah kita lihat gimana sudah diprediksi oleh tim SMG. Tapi dengan tidak ada mistik gas dari sosok tim SMG mereka setidaknya punya momen yang sangat tepat. Edward hampir tersolo pick off kembali kali ini dan dibantu oleh seorang saksa. Dan mereka berhasil menutup hari dari Eddie. Ini early potential bener-bener cukup masif ya untuk teman-teman dari tim SMG. Mereka mendapatkan ke arah Sensui dan juga Edward. Mirip-mirip seperti di game sebelumnya. Dan bahkan untuk sekarang mereka bisa dibilang gak punya kunci lah untuk bisa meminimalisir sisi tower. Potential yang dimiliki oleh tim SMG. Kasarnya Stormy pun dengan satu skill set aja itu bisa udah ngasih slow. Yang cukup signifikan loh kalau udah jadi ke arah Ice Queen 1. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga harus ingat smooth. True damage-nya ini bakalan sangat-sangat duar. Karena teman-teman dari Blackface International dengan mereka memiliki dua frontliner yang emang bermain playstyle yang agresif. Marcus Penjaga. Oke. Sasa disana masih coba untuk one-by-one situation dengan adanya Oheb. Coba untuk menghindari weakness point yang fecah dari seorang Oheb. Sasa akhirnya balik lagi dengan Batman Re-Image. Tapi kalau ngeliat di minimap, disana udah ada Sumsui. Dan Sasa ini harus berhati-hati karena blocking damage terus dilakukan oleh seorang Oheb. Jadi supaya Sumsui-nya akan datang ke arah belakang dan dia tiba-tiba bisa ngelakuin decimate. Dan para pasangan dari Blackface International, pendeta mereka terperakap. Benuntungnya ada Yue dengan ada menyeramatkan Sumsui. Sumsui tanpa terlihat dan tanpa terdeteksi dari kamera. Kita lihat dia hampir tertekan. Masih ada posisi dari Mortal Coil yang disimpan dengan sangat baik. Membuat Sumsui kelihatan dikitab bisa-bisa tapi blessing that from Sasa. Membuat Oheb harus mudikar belakang. Saksa mencoba untuk melakukan jepitan menurut Carson Oheb. Demi tadi magical damage ya. Ada bakal Mystic Gas mencoba dihindari. No, Oheb still survive. Lihat! Kocekkan malah dari Oheb menghindari seluruh source skill. Dan ini berikindari ASFG. Oheb still survive! Wow, terlalu banyak research. Dari mulai Holly Baptism, Mystic Gas. Tadi ada Velt Requiem juga yang sempat dibuka. Tapi Oheb masih bisa menghindari obstacle tersebut. Dan bahkan masih bisa mundur ke area belakang. Namun yang pasti terancam adalah bagaimana platingan di area gold yang dijaga oleh Oheb. Ini sudah bisa dicicil oleh sosok Sasa. Ya, kalau kita lihat dari Blacklist. Mereka ruginya itu dari segi gold shield tarat. Namun kalau kita lihat dari segi tim SMG. Mereka ruginya dari skill source. Yang dimana menurutku tetap ini menjadi suatu win. Situasi untuk teman-teman dari tim SMG. Apalagi dengan hanya 2 poin skill saja. Mereka sudah mendapatkan gold gap di angka 1300. Dengan winning lane yang sudah mulai kelihatan di area gold lane. Sementara di XT lane-nya. Ini masih cukup sosok. Ya, kembali. Berada di posisinya cukup tertinggal. Blacklist International. Kita akan lihat bagaimana upaya mereka masuk ke area Tarto. Lebih nampak ya. Smooth akan coba dipokin terlebih dahulu. Biar last insanity-nya tidak terlalu berarti. Dan mereka mulai memasuki dalam defense. Slash from Edward. Membuat Blacklist International. Berarti 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 teman-teman poin kill. Retribution kali ini gagal. Dapatkan oleh kedua peluang pihak. Bahkan posisi UE lah. Yang menguntungkan tim Blacklist International. Dari teman-teman poin kill. Mendapatkan Tarto juga. Dan membuat O-H perkasa di area top lane sendirian. Tim SMG. Mereka benar-benar terkejut. Terkeheran-heran dengan pergerakan dari Edward. Flicker Finest Slash from Edward. Ternyata membuat para pasukan dari SMG ter target. Dengan kos pasar sasa. Bagaimana dikejarakan bakang. Renegar standby. PDC sisa baliknya. Tensui. Harus terlihat. Itu dua versus satu di area bawah ya. Nampaknya teman-teman dari Blacklist. Harus kehilangan jungler mereka. Untuk kali kedua DHS. Kembali menjadi first item. Untuk sosok sasa kali ini. Coji. Ya dan bahkan kalau kita melihat dari segi itemization-nya. Ini damage potensial yang bisa dikirim oleh sasa. Sih udah lumayan oke ya. Walaupun kalau kita compare. Karang-warman ternyata. Walaupun go-shiltar diambil oleh Cloud. Gak begitu rugi banget loh. Masih bisa catch up. Masih bisa catch up banget loh. Dengan adanya core inside dan mungkin next-nya langsung menuju ke arah dari Demon Hunter Sword juga. Selebihnya dari situ. Alat untuk di game kali ini langsung memprioritaskan itemnya. Menuju ke arah Radiant Armor. Mengingat bahwa ada tiga player dari tim SMG yang melakukan DPS Magic. Yaitu Gord, Guinevere, dan juga Ravella. Oke, langsung mesik gas. Membuka-buka dobro di The Rams of the Day for this time. Membuat para pasukan dari Blacklist International tidak berasal di pick-up oleh tim SMG. Mereka dengan sangat sigap geras dan mengantisipasi bergerakan di arah mid lane. Tapi nampaknya posisi dari sasa agak cukup tertekan. Mulai di rasuki. Empat orang masuk ke dalam. Sasa bergerak belakang. Depurify Gaming gagal. Ini lembakan sasa. Raksasa. Kalinya harus tertekan di arah top lane. Membuat pasukan dari Blacklist International memiliki keundulan. Dari seorang Ohef. Unggulan yang mungkin bisa didapatkan dari Purify Gaming. Membuat sasa terperangkat. Gus-gus telah depan sana. Sasa harus hilang. Tapi setidaknya dia mendukar dengan Yue. Walaupun begitu, shutdown di tangan seorang Sensui. Yang dari tadi berada dalam undercondition. Dua pemain tumbang untuk teman-teman dari tim SMG. Dibalaskan dengan hilangnya sosok Yue. Yang dengan pasifnya sudah kembali lagi. Ready untuk fight di area turtle. Yang sudah mulai kembali di setup. Ada Circle Eagle. Mereka memilih untuk team fight terlebih dahulu. Eagle Eagle dikeluarkan untuk memacang. Fira Karuban yang memikir dari Blacklist International. Satu posisi yang sangat tepat. Tapi Rony Nejay. Dia tidak terlalu melakukan posisi yang dive-in. Tapi karena terperangkap dan untung aja masih di cutting win. Membuat dia selamat. Dan Tartal. Portia di tangan Blacklist International. Dan lihat Jeff Gold yang tadi sempat jauh dipegang oleh tim SMG. Udah mulai berbanding terbalik. Udah mulai dibayar utangnya oleh tim Blacklist International. Iya. Walaupun ada sih kita retinya ini satu banding satu ya. Untuk di area top dan juga di area bottom lainnya. Tapi yang paling penting adalah Oheb. Ini dari tadi masih hidup. Dan bahkan dengan semua struggle yang dia miliki. Justru sekarang dia yang leading. Lihatlah sih Goldwarn-nya. Saksa di bawah dia. Di bawahnya lagi adalah Saksa. Ini yang benar-benar bagus banget dari Oheb. Dia survive. Dia masih bisa leading. Dan bahkan bisa menjadi salah satu damage potential tertinggi. Untuk di game kali ini. Melihat bagaimana kalau kita dari Yue. Udah kali tumbang. Passive stack-nya ada kemungkinan gak terlalu gede lah. Itu yang pertama. Yang kedua Sensui dua kali tumbang juga. Ada kemungkinan di Simation. Cuma gak segede kalau di Snowball. Oke, Valter Kuem. Berasa mengangkat soal dari Storna Sensui kembali. Tapi lihat di backline. Rene Jai menutup following up damage. Membuat Saksa tidak ada yang bisa melakukan following up. Dua teamfight terpecah. Rene Jai berhasil melakukan deny rotation. Dan juga deny damage dealer. Dari tim SMJ. Ya, press start lagi yang menjadi pilihan. Untuk teman-teman dari Blacklist. Terkait lawannya yang tidak mau memberikan respon teamfight lebih jauh. Dan yang perlu diperhatikan. Oheb juga masih punya KDA yang cantik. Gimana udah ada satu gerakan lagi dari Saksa yang Saksa ya. Yang cukup relatif, Yue. Oke, tapi di belakang sana Yue. Tidak ada yang tumbang. Dan bahkan mereka keduanya sama-sama harus pulang dengan tangan kosong. Memilih untuk mundur lagi secara teratur untuk menjaga karya teritori. Dan juga kembali berkutang terhadap farming pattern-nya. Yue sih. Aku lebih ke arah Yue sih. Ini benar-benar dia... Sokolnya berasa gitu kayaknya ya. Tempatin banget posisi dari Oheb yang harusnya tadi setengah kakinya udah berada di kuburan. Udah pasti udah dibakar. Dan ingat kalau sekalipun ada Win of Nature, dia tidak akan bisa menangani DMH. Tapi belanjutnya Trump Saksa tidak bisa mengelamatkan dirinya. Dari gengking yang terjadi di arah Salt Lane. Melihat tidak adanya Saksa membuat para pasukan dari SMG kehilangan daya draw brak. Dia adalah Lord yang pertama. Yang mungkin bisa dapatkan oleh tim Blacklist. Standby begitu saja. Renegar berada di garis depan. Dengan adanya Misty Gas mungkin Shromi akan coba bisa memukul mundur para pasukan dari Blacklist. Tapi nampaknya Blacklist memilih untuk teamfight. Berikan belakang Ghostbuster. Razzle tertarik saksanya. Untung dia langsung responsif. Dan membuat mereka mundur ke arah Blunch Card. Freelordnya untuk teman-teman dari Blacklist. Nice distractions yang diberikan oleh teman-teman dari Blacklist yang buat. Tim SMG harus menyiapkan defensive maneuver mereka. Ada finals last. Masih ada asa untuk menjaga karya middle outer tarot. Mereka belum mau ya untuk memberikan perluasan vision terhadap Blacklist Internasional. Dan kembali melihat dari arah sisi itemnya. Di sini sudah mulai ada WON juga yang nampaknya di respect oleh sosok Oheb. Iya tapi kita juga rosentis dari segi Gord. Jadi bukan dari Stormi. Dia sudah menyimpan ke arah Glowing One plus dengan Ice Queen One. Ini adalah item yang sangat-sangat skinkron banget kalau digabungi. Tapi yang lebih penting lagi adalah Ice Queen One tidak cuma satu. Ada dua juga satu lagi di tangan dari Smooth. Jadi dari segi slow potensial sudah benar-benar gede banget. Jadi ini bisa dibilang cukup menekankan ke arah Matilda Nyaran Rejay lah. Untuk bisa selalu stand by menjemput teman-teman yang terkena gigitan slow. Mereka respect dengan adanya Lord pertama kali di final slash. Mereka sudah keluarkan. Tapi di depan sana semua harus keluar ke belakang. Lihat ini. Kapten Oheb speaking. We're ready to take home. Dan one point kill gagal didapatkan. Oheb harus menegang ke arah belakang. Dijemput dengan menerang dan semua utiliti yang mereka miliki menuju ke arah Oheb. Membuat para pasukan dari tim SMG gagal melakukan sedikit pencurikan. Dan membuat para pasukan dari pluglist melakukan rotasi karena meatline dan Sasa. Sudah siap kali ini. Sasa kalau dibilang teamfight ini adalah kesempatan Sasa untuk bisa menekankan backline dari pluglist. Dan nampaknya pergerakan dari sosok viewing cukup baik ya. Tadi yang kebuat dari teman-teman. Blacklist masih bisa menyelamatkan Oheb yang masuk terlalu dalam. Dan again teamfight yang terjadi di area top lane tidak menumbangkan korban jiwa. Dan bahkan satu tarat meatline saja yang terancam hancur dari teman-teman SMG. Tapi dengan posisi tadi Sasa tumbang sekali aja itu domino efek itu bener-bener jauh banget. Lord didapatkan outer tarat sudah mulai menghilang semuanya. Inner di area top lane juga hilang. Dan bahkan gold gap yang dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist International udah sangat-sangat terasa di tangan dari tim SMG. 6.800 dibandingkan dengan 8.500 untuk diarah gold lane power-nya. Ini tinggal bagaimana dari Oheb mendapatkan timing yang pas saja untuk mengeluarkan crossbow of tank-nya. Dan banyak sekali target yang bisa ia dapatkan. Apalagi khususnya ke arah smooth. Selama dari segi last incident ter-trigger. Ataupun bisa dibilang viraga armor-nya sudah hancur. Itu akan menjadi salah satu golden opportunity bagi teman-teman dari Blacklist International untuk menghilangkan sisi area of effect-nya. Yap. Apalagi permainan from to back yang sempat dibahas di awal. Yang bisa dimainkan oleh tim SMG. Ternyata dipatahkan juga terkait bagaimana permainan solid juga. Karena mecah mainnya Blacklist. Itu dia. Dari Rene J juga yang sudah ready untuk melindungi dengan guiding way-nya dimiliki. Begitu pun juga dengan kalkulasi dari juga yang di game kali ini itu benar-benar bagus banget. Dari sisi Netherrealm. Sebenarnya kalau kita melihat ke arah drafting-nya Blacklist ya dengan mereka membawa ke arah Faramis. Yang optimal adalah mereka nempel untuk memaksimalkan power dan internet realm. Tapi lihat pecahan dan timatnya kayak gimana. Sedangkan begitu SMG akan coba di-take down karena dia tahu gak ada flicker lagi di tangan SMG. Dessimate dapet di satu wawancil dan Blacklist melakukan metode yang sama. Mereka memancing tim 4 sebelum Lord dipegang oleh mereka dengan pasti Cibi. Iya ini yang kita lihat juga tentunya dengan keperbedaan kuantitas ya. Tidak ada badan hero badan yang dimiliki oleh teman-teman SMG. Yang kemudian mereka gak mau ngambil resiko terlalu dalam untuk masuk ke area Lord. Ini udah kemungkinan free Lord tapi sakta. Masih coba untuk mengupayakan seribu satu cara untuk masuk nampaknya ke area Lord yang sudah misalkan setengah health bar lagi. Dari darahnya Raine J. Apakah tidak memperbolehkan hal tersebut hadir begitu saja free Lord untuk Blacklist Internasional. Iya dan dengan luar seperti ini otomatis dari teman-teman Blacklist Internasional yang minimal ada kemungkinan satu kartu bisa dihancurkan. Entah itu di arah mid ataupun di arah bottom lane ya. Namun lebih lanjut lagi kalau kita ngeliat dari segi itemization. Ternyata dibawakan oleh Raine J. Itu adalah item yang lebih karena supporting terlebih dahulu. Enchant of Talisman plus lagi dengan dodanya Flash of the Oasis. Akan sangat-sangat memaksimalkan grading win yang bisa dikeluarkan oleh Matilda itu sendiri. Makanya kita bisa ngeliat banyak sekali poking-an seperti itu. Dindukung oleh Raine J. Kepada teman-teman dan kinesis. Raine Jai ini mungkin adalah game yang mereka inginkan di game kedua tadi ya. Tapi karena adanya Lilia mereka berhenti banget pergerakan seperti ini. Tapi kalau mau lihat adanya tim SMG mereka masih punya high ground defender. Mereka masih punya Gord. Mereka masih punya smooth. Jadi masih oke. Asalkan mereka tidak terculi begitu saja. Dan Miko di depan sana harus membuka vision. Dan jangan sampai Miko adalah satu anak tangga untuk Edward masuk ke dalam. Itu juga jangan sampai. Karena Miko ini bisa membuat Edward jadi anak tangga. Dan akhirnya Final Slash-nya malah lebih fokus karena backline dari tim SMG. Hmm, itu dia. Oke. Daripada tempat, eh Final Slash! Langsung mengagetkan saksa. Tapi nampak kepada pasukan dari Blacklist International. Mereka memilih untuk munduk arah belakang. Tidak mau teamfight lebih di dalam best turret. Karena mereka sadar high ground. Mereka terlalu kuat. Dan Purify mau gak harus dipaksa sama Yue. Untuk kabur dari jeratan Stormy. Yang memiliki Asquid 1. Membuat mereka menjadi slow. Tapi ini dia yang menjadi salah satu ketidakunggulan. Bagi Stormy itu sendiri. Dengan permainan dari Blacklist yang bisa dibilang cukup memecah dari tadi ya. Apalagi dengan adanya Renegade yang poking dari segala sisi. Skill source yang dimiliki dari Stormy itu gak bisa difokuskan di satu tempat. Kalaupun iya. Ia harus ngelewatin Netherrealm terlebih dahulu. Yang dimana kalau kita ngeliat dari segi itemization dari Yue. Tadi kita sempat liat. Mostly ke arah magic item. Dan itu pun juga memperkuat. Memfortify power dari Netherrealm itu sendiri. Dan jelas. Sensui mendapatkan damage receive yang paling tinggi. Karena kalau misalkan kita perhatikan ya. Dia selalu membuka teamfight. Itu dengan Ashura Auranya. Most of the teamfight lah. Ashura Auranya dibuka. Seenggaknya kalau misalkan ada yang dapet satu. Yaudah jadinya main pick off. Tapi pick off yang gak adil. Lima lawan satu. Empat lawan satu. Dan itu dilakukan oleh Blacklist Internasional. Untuk menghindari power output dari Sasa ataupun dari Saksa. Dan akan strong pick off. Kita liat jarak batang lain. Ini ada bermain hide and seek. Kita liat. Apakah mereka mampu menunggu lebih lama. Tapi nampaknya. Pick off terjadi. Oh no 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 no. Mereka cancel. Mereka cancel. Mereka membuat dari Sensui ini. Yang akan memancing keributan. Dan make line mereka akan coba hajar. Lihat sebut di depan sana. Last Insanity. Before defensive. Membuat para pasca dari Blacklist Internasional. Mereka berhasil mengejutkan. Yang tandanya. Satu source deal. Tidak ada. Di saat lore. Lagi-lagi. Timing yang sama. Lagi-lagi. Mereka menyiapkan metode. Untuk ketiga kalinya. Nice call to it. Dari Blacklist Internasional. Untuk nge-trigger karya Last Insanity-nya. Dengan gap network. Yang ada di angka 7000 lebih. Ini yang ngebuat. Resikonya terlalu tinggi. Sebelumnya untuk tim SMG. Masuk karya Lord Fit. Tapi kali ini. Teman-teman dari Blacklist. Rin EJ membuka karya. Satu. Trigger lagi Last Insanity-nya. Hanya untuk men-trigger saja. Masih sebut-sebut di fokuskan karya Lord Fit-nya. Saksanya udah mulai terkipis. Tapi Oh Hef lebih fokus karena sebut. Dan membuat sebut. Mengulangkan flikirnya tapi Sasa. Mencabut mendapatkan belakang. Langsung ada Sasa. Pagi defense terjadi. Nah dulu langsung terlihat. Dan Saksa tertangkap. Blasib dan Kom Sasa-nya penatik. Oh Hef mengejar Sasa. Dan berhasil takedown Sasa. Membuat perempuan skor dari SMG. Mereka hilang daya dobrak. Kehilangan Sasa. Kehilangan Saksa. Mereka tidak punya power dari Lord. Mereka tidak punya power dari Lord. Membuat perempuan skor dari Blacklist Internasional. Mendapatkan space yang terbuka. Ini benar-benar di dalam becana. SMG. Udah mulai sedikit terkubur. Di dalam kuburan dari Blacklist Internasional. Fokus cara base-nya terbuka dengan sangat bebas. Membuat semua tertakedown. Dan pakar memasukkan dari Blacklist. Mereka tidak fokus cara base-nya. Mereka pingin orangnya. Mereka pingin mewipe out. Dan ini dia. The Filipino style gameplay. Akhirnya berhasil. Menumbangkan SMG. Mengubur dengan sakit hati. SMG. Berada di ujung Tando. Oh my God. SMG representasi dari Malaysia kembali dibuat berteguk lutut oleh tim tuan rumah. Bagaimana mereka mengamuk dengan set up team fight yang sangat solid. Membawa karya paramis Matt Hilda. Kemainan yang luar biasa agresif. Mereka pertonton kan di game yang ketiga. Ya, bahkan kita untuk di game kali ini tidak terlalu banyak melihat Valiat Requiem yang benar-benar menjadi game changer. Di awal itu ada. Ada di awal. Untuk di kontes ya kan tadi. Cuma lama-kelamaan itu sudah mulai menghilang secara perlahan. Pas cat turtle kedua. Pas cat turtle kedua. Dengan adanya power dari Blacklist yang udah mulai membaca pergerakan dari teman-teman dari tim SMG. Lalu langsung bermain secara terpisah. Mereka sangat-sangat mengandalkan guiding win yang dibawakan oleh Renejay untuk di game kali ini. Sebagai salah satu pick over. Dengan posisi lima lawan satu. Empat lawan satu. Dan akhirnya itu lama-kelamaan menjadi gunung begitu loh. Untuk teman-teman dari tim Blacklist International. Oh, gameplay yang gagal mereka lakukan di game kedua. Ternyata mereka mau coba lakukan lagi. Kali ini mungkin keuntungannya tidak ada Akai. Keuntungannya lagi juga tidak ada dari Lili ya. Itu pun Benedetta ya. Ya begitu pun Benedetta yang mungkin jawabannya adalah kenapa X-Box. Memang X-Box yang paling tepat tadi. Cuma kalau kita ngomongin dari match up satu lawan satu Edward dan juga Smooth. Di game kedua itu dia mau benar-benar memenangkan dengan Benedetta. Cuma tapi kalau ngomongin draft memang yang capable adalah. X-Box. Karena ya. Butuh menyelesaikan. Karena ya balik lagi ya. Emang dari konsepnya pun menurutku adalah untuk friend to back gitu loh. Dengan terbuktinya adanya board dan juga X-Box. Tapi ternyata ini frontnya aja gak kelihatan gitu loh dari Blacklist. Dengan banyaknya mereka dari langit. Oke dan MVP-nya lagi-lagi ke arah UA. Dua kali MVP secara berturut-turut dia menyelamatkan Oheb berkali-kali. Lihat dengan gaya yang sama. UA. Ya dan bahkan kalau kita lihat dari segi atomization-nya pun ada beberapa cooldown reduction. Kalau kita ngelihat dari segi neta software-nya kalau gak salah 5%. Dan Lighting Tension ada di tangka 10%. Jadi total 15% cooldown reduction. Untuk Netherrealm-nya ini adalah hal yang sangat-sangat menguntungkan. Apalagi dengan emblem yang digunakan itu adalah Agility dan juga Wilderness Blessing. Gunanya apa? Ya seperti tadi. Dimana dengan posisi dari Oheb yang hampir banget tumbang. Akhirnya dia menggunakan Shadow Stampede-nya. Untuk melewati berbagai bebatuan dan langsung nge-trigger Netherrealm-nya. Dengan posisi melakukan tersebut berkali-kali. Dan pada akhirnya damage potensial dari tim Blacklist pun agak susah untuk di-toendal. Untuk di game kali ini. Dan baru banget tadi kita katakan. Ada sih beberapa fight requirement yang keluar. Untuk di tantal pertama dan bahkan 5 menit pertama gitu. Tapi setelah dari sana. Ini juga jadi turning point-nya. UA langsung ngebuka Netherrealm-nya. Nah Mystic Gas akhirnya tidak terlalu berefek kepada teman-teman dari tim Blacklist Internasional. Dan lihat bagaimana jasanya Renegade di game kali ini untuk masalah pick-off. Jadi kalau misalkan ditanya MVP impact-nya siapa? Renegade jawabanku. Ya padahal kalau kita bicara soal Sensui. Di menit ke-6 ini masih cukup early ya. Dia harus beberapa kali ter-pick-off dua kali. Yang kukira ini akan mengurangi value dari Amartis. Tapi ternyata itu salah. Mereka tutupi dengan team fight yang cukup solid dari sisi Renegade-nya. Dan itu awal mula di area top lane tadi. Si Sensui bekerja dengan sangat baik dari empat pemain lainnya. Ya apalagi kita juga sering banget melihat ya. Tadi bagaimana lasin sanity pun terbuka di momen yang kurang tepat. Di arah bottom lane yang kebuka. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa lasin sanity pun dibuka untuk escape mechanism. Itu yang akhirnya ngebuat area power-nya yang bisa dibilang cukup menipis. Yang aku sempat bilang sama Chibi sama Choji. Yang mana? The Filipino Style Gameplay. Oh iya. Mereka lihat, base-nya kebuka kurang bebas apa sih? Tapi bisa langsung hit ya? Tapi mereka ingin pastikan mentalnya hancur juga bukan base-nya. Betul. Kejam itu ya? Kejam itu karena itu tipikal gameplay mereka loh. Betul. Dan bahkan kalau kita melihat dari segi team SMG ya. Dengan empat impureage yang mereka bawakan. Damage potensial mereka itu sebenarnya ada banget gitu loh. Tapi ya lebih ke arah. Mereka selalu diusik dengan adanya pergerakan dari Edward juga. Bukan cuma dari Renegade. Seenggaknya dengan presence-nya dari Edward pun. Ya contohnya paling simpel tadi deh. Stormy lagi santai-santai. Gak salah apa-apa. Ngeluarin Mystic Gas. Tiba-tiba dia ditransport keluar dari inhibitor turret. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Karena dari segi item-nya pun. Dia tidak memiliki item defense sama sekali. Ngelihat ke arah saksa. Oke. Dia punya Blade Armor. Dia punya Guardian Helmet. Dan juga Aerys Belt. Namun kalau kita melihat item position dari Black Lace. Yang paling tinggi damage-nya di sini. Kemungkinan ada di tangan dari Yue dan juga Oheb. Tidak ada magic defense. Kecuali dari tough boots dari saksa. Yang akhirnya ngebuat dia pun gak kerasa sih sebenarnya. Tapi kalau dilakukan berulang kali. Jadi Yue pun akhirnya bisa dibilang dia tugas nyicilnya lah. Finisher-nya itu di tangan dia Oheb. Ditambah lagi kombinasi Rafaela yang. Lihat ke carry-nya. Sempat sukses dibawa di area game kedua. Di game ketiga setelah di kombinasi sama Claude. Ternyata tidak semasuk itu. Kita lihat Sasa harus terpick off tiga kali. Tanpa poin assist. Tanpa poin eliminasi. Yang gak buat dia harus tinggal gap 3 ribu dengan Oheb. Dan kalau kita lihat ya Yue layak mendapatkan MVP. Karena memang seperti yang Cuji bilang. Carry damage yang cukup besar ya. Cicilan dari Yue. Yang gak buat dia tidak bisa dihentikan juga. Dari arah sisi team pack. 0% untuk seorang Sasa. Iya. 0% untuk Sasa. Dan bahkan lihat Stormy. Dari sisi total heal-nya pun ya dari tadi juga gak terlalu banyak nempel ya sama Rafaela-nya. Tapi kalau ngomongin Sasa 0%. Ini aku lihat memang dia tidak punya kecepatan untuk team fight. Oheb juga sebenarnya tidak terlalu banyak kalau kita ngomongin. Dia ngebukannya juga bingung gak sih. Maksudnya gak ada momen dimana Blacklist benar-benar nempel gitu loh. Iya. Dan sedangkan gimana caranya dia bisa ngedamage deal. Ketika depannya aja udah berantakan. Iya. Sasa-nya ini kesulitan banget untuk mencari celah. Nge-flanking. Dia juga dicari sama Renegar. Iya. Dia benar-benar ditekuk. Dan mainin dari pasif. Damage yang diberikan dari Sasa ini. Nyari stack-nya juga sulit untuk bisa masuk ke dalam. Karena UI-nya punya Netherrealm. Edward-nya bisa nge-CC dia. Oheb-nya tadi pakai Wind of Nature purify aja di kecar. Lihat gak? Dan yang paling menarik ya untuk di game kali ini ya. Yang niatnya dari team SMG adalah front to back. Justru Blacklist. Itu ngebawa smooth-nya ke tengah-tengah. Ataupun benar-benar di center dari set up. Tiba-tiba Blacklist itu bukan front to back lagi. Itu udah middle to back jadinya. Bagi smooth itu sendiri. Makanya jadi dari segi targeting-nya pun bisa dibilang agak tricky. Untuk bisa dibawakan oleh smooth di game kali ini. Yang ngebuat dia yang seharusnya menjadi frontliner. Akhirnya gak bisa terlalu efektif. Ledakannya juga beberapa kali bisa dihindari ya. Dipecah terus. Dan justru tidak berugikan teman-teman dari Blacklist ya. Yang ngebuat akhirnya efisiensi dari Xbox di game kali ini. Benar-benar dipatahkan dengan game plan. Yang sudah dipersiapkan juga oleh teman-teman dari Blacklist. Masuk ke mid game, too late game. Menuju kemenangan Blacklist tadi. Benar-benar udah gak terarah sebetulnya si team fight yang mau dibawa. Karena emang udah cenderung menerima demi menerima aja serangan yang dibuka. Dari Edward dan juga sosok Renna Jay. Untuk game yang ketiga tadi. Ya. Dan akhirnya yang ngebuat Blacklist pun untuk di game kali ini bisa bilang early-nya emang gak terlalu owning gitu loh. Tapi sekalinya mereka mendapatkan snowballing tersebut. Wah itu udah dari berbagai sisi. Jungle area ditutup. Laning phase gak dikasih sama sekali. Dan bahkan resources yang bisa diambil oleh Saksa pun itu benar-benar dihilangin dari minion yang beberapa kali tadi freeze juga. Ya liat aja Saksa 100% team fight participation. Karena ya cuma ada 4 point kill aja dari team SMT.